Intro Selama ini kita memberikan sumber belajar dan proses pembelajaran yang sama persis kepada semua murid tetapi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi menyatakan kita salah murid tidak sama oleh karena itu kita harus memberikan akses yang seimbang termasuk sumber belajar, proses pembelajaran bahkan dukungan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Robi Setia Pramana Guru Fisika SMA 4 Payakumbu, Provinsi Sumatera Barat Materi fisika sering dianggap sulit dan rumit sehingga siswa kurang tertarik dalam mempelajari materi tersebut Metode pembelajaran konvensional yang hanya mengandalkan ceramah guru seringkali membuat siswa merasa bosan dan tidak dapat memahami materi dengan baik Tantangan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah mencari metode atau pendekatan yang dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar fisika Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah pembelajaran berbasis aktivitas Pembelajaran berbasis aktivitas adalah suatu metode pembelajaran yang memfokuskan pada kegiatan aktif siswa dalam proses belajar-mengajar Dalam pembelajaran ini, siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan yang mendorong mereka untuk memecahkan masalah, mengobservasi, mencoba, dan bereksperimen, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan sesama siswa Kali ini, saya akan berbagi video praktik baik di mata pelajaran fisika fase E yang berjudul Pembebasan Energi Meja Pembelajaran berbasis aktivitas materi energi terbarukan untuk mewujudkan Merdeka Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, siswa-siswi bapak semuanya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Baik, anak-anak bapak semuanya, pada pagi hari yang cerah ini Insya Allah kita akan masuk ke materi kita yang baru yaitu Energi Terbarukan Pada pertemuan sebelumnya, bapak sudah sampaikan tentang materi kita hari ini dan bapak yakin dan percaya kamu sudah sedikit mengulas mengenai materi ini dari modul yang sudah bapak sampaikan Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan berbagai macam energi alternatif dan menciptakan solusi atas permasalahan energi alternatif Baik, anak-anak bapak semuanya ini video yang bapak putarkan ke kamu Benda apa yang kamu lihat di depan? Benda ini Pernahkah melihat kincir air ini di kota kita, anak-anak bapak? Belum Belum pernah? Belum Oke Kalau yang melihat di daerah lain Siapa yang pernah melihat ini di daerah lain? Saat Iya, Irsad Di mana Irsad? Di sawah luntuh Di sawah luntuh Siapa tahu apa fungsi kincir air yang digunakan oleh orang sawah luntuh tersebut? Oke, Anissa Untuk mengairi sawah, bapak? Untuk mengairi sawah Oke, betul Yang diadakan atau digunakan di sawah luntuh Fungsinya adalah untuk mengairi sawah Jadi, sesuai hasil asesmen yang sudah bapak bagi perkelompoknya kemarin Kamu silakan duduk berkelompok sekarang Baik, ini kelompok berapa? Kelompok tiga Kelompok tiga sudah paham ya bagaimana urutan aktivitasnya? Sudah ya? Sekarang, kelompok mana yang mau pertama kali untuk tampil ke depan dan memimpin diskusinya? Oke, mantap ya beti kelompok dua duluan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman semua, kami dari kelompok dua akan memprestasikan hasil diskusi kami yang akan kami presentasikan lewat media Jambol Baik, tadi ada satu yang menyampaikan tentang materi energi ini Bagaimana energi air itu berubah menjadi energi listrik Tapi ada yang urutnya kurang tepat Jadi, luar biasa, terima kasih Dan kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada hari ini Sebenarnya di lingkungan sekitar kita banyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk memahami konsep-konsep fisika Itulah praktik baik mengenai pelaksanaan pembelajaran berbasis aktivitas Pada mata pelajaran fisika di SMA kelas 10 fase E pada materi energi terbarukan Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi Pembelajaran berbasis aktivitas yang dilakukan Pak Robi ini dapat meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan inovasi siswa Hasil yang diperoleh dari praktik baik yang dilakukan Pak Robi ini adalah meningkatnya minat dan motivasi siswa dalam belajar fisika Selain itu, siswa juga dapat memahami materi energi dengan lebih baik dan mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari Ternyata fisika itu mudah ya Saya bisa paham materi ini dengan melakukan aktivitas untuk memenggali pemahaman Pembelajaran berbasis aktivitas yang kami lakukan Ternyata asik, menarik, dan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari Ternyata asik, menarik, dan banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari